Intro Ajun Komisaris Besar Polisi Raden Brotoseno Belakangan ini santer kembali terdengar namanya Hal ini lantaran kebijakan kepolisian RI yang kembali mempekerjakannya Padahal dirinya memiliki riwayat menjadi narapidana kasus korupsi pada tahun 2017 Keputusan menjadi tanda tanya besar kenapa institusi Polri masih mempekerjakan AKBP Brotoseno Padahal dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 Pasal 12 ayat 1 huruf A tertulis Bahwa anggota kepolisian dapat diberhentikan tidak hormat karena dua hal Pertama, dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Kedua, diberhentikan menurut pertimbangan pejabat berwenang Selain anggota kepolisian, juga termasuk aparatur sipil negara Dengan demikian, Undang-Undang ASN juga bisa mengarahkan untuk pemecatan Dilansir dari kasn.go.id, Mahkamah Konstitusi menegaskan Jika ASN otomatis dipecat bila melakukan kejahatan jabatan Hal ini tercantum dalam Undang-Undang ASN Pasal 87 Menyatakan ASN bisa diberhentikan jika dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Hukuman penjara yang dimaksud adalah karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan Atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Walau banyak Undang-Undang yang memerintahkan pemecatan Namun pihak kepolisian RI tidak melakukan pemecatan Menurut pihak kepolisian, AKBP Broto Seno tidak dipecat dan tetap bekerja Pasca bebas bersyarat lantaran mempertimbangkan prestasi dan perilaku selama berdinas di kepolisian Adanya pernyataan atasan AKBPR Broto Seno dapat dipertahankan menjadi anggota Polri Dengan berbagai pertimbangan prestasi dan perilaku selama berdinas di kepolisian Ujar Irjen Polverdi Sambo, Kepala Divisi Propam Polri Padahal dalam sidang kode etik, Broto Seno telah terbukti secara sah dan meyakinkan Melanggar pasal 7 ayat 1 huruf B dan C Pasal 13 ayat 1 huruf A dan E peraturan K Polri nomor 14 Namun keputusan sidang kode etik tersebut tidak menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap mantan narapidana kasus korupsi itu Broto Seno hanya diwajibkan untuk meminta maaf secara alisan dihadapan sidang KKEP Dan atau secara tertulis kepada pimpinan Polri Serta direkomendasikan dipindah tugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat demosi Jangan lupa like, share, dan subscribe